Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang kembali di Fakta Secara Bagian kedua Lewang Sasar Sebuah kisah dari Mas Teguh Falvi At Quartipping Dan ini masih ada sangkut pautnya Dengan kisah dari sekutu Pesugian yang dilakukan oleh Pak Suganda Mertuanya Gamma Dan sebelum saya melanjutkan bagian kedua Lewang Sasar ini saya harus berdoa dulu ya Awad wikali mati lain Bismillahirrahmanirrahim Wa wassalamir alim Allahumma sallina ala sallina Muhammad Ini dia bagian berikutnya Dan ini akan ada Empat atau lima judul ya Dan nanti bisa teman-teman juga order bukunya Untuk linknya nanti ada di deskripsi Ya kita langsung bagian kedua Dari arah belakang Terdengar Terdengar gesekan langkah manusia berjalan Abah langsung membalikan badannya dengan cepat Sebuah gerakan yang baru aku lihat Apalagi di usianya yang tidak muda lagi Itu siapa bah? Ucapku Seketika bulu pundak berdiri begitu saja Perasaan takut perlahan datang Jangan bicara apapun Paham? Ucap Abah Aku hanya mengangguk Sambil terasa detak jantung berdetak semakin kencang Seorang laki-laki yang pernah aku lihat Tiga bulan kebelakang Sedang berjalan dengan sangat gagahnya Ke arah dimana aku dan Abah sedang duduk Amar Adiwira Bah Amar Terima kasih Atas ucapan dan nasihat larangan Ketika saya bertemu minta diantarkan ke gerbang sasar Akhirnya Apa yang saya mau Berhasil Anehnya tidak mendekat sama sekali Bahkan berdiri di belakang batu besar Semakin jelas Wajah laki-laki itu sangat pucat sekali Bagus Bagus tidak bicara Tidak sebejaksana ketika sore itu Tidak memedak saya Hahaha Sambil berteriak sangat kencang Abah dan aku hanya diam Tidak menjawab ucapan laki-laki yang semakin kesini Aku mencium bau darah amis Masuk ke dalam dua lubang hidungku sangat tajam Tangan Abah kembali seperti menghitung sesuatu Menatap tajam ke arah laki-laki itu Seketika Di balik gelapnya malam Diterangi cahaya bulan malam ini Sosok-sosok makhluk bermata merah kembali aku lihat Namun kini perawakannya sangat besar Jauh lebih besar Dari sosok yang berada Di perbatasan Ketika aku keluar dari kampung tilas jajah Pantas Ucap Abah dengan tegas Sambil lima jari dan tangan kanan bergetar Iya Memang aku pantas Pikir kamu aku tidak bisa akan keluar Paham maksudku Yang terhormat kuncan lewang sasar Anak kidiman Bentak laki-laki itu Yang baru aku ingat namanya Suganda Anehnya Abah hanya membalas Bentakan Suganda dengan tersenyum Tanpa berkata apapun lagi Namun malah tatapannya Sekarang tajam ke arahku Anak muda Iya Anak muda yang tidak akan berguna lagi Sebagai keturunan kidiman Percuma Ucap Suganda Abah langsung menepuk bundaku Agar berada di belakang badan Abah Sudah Jangan ikut campur lagi urusan aku Amar Percuma Ucap Suganda Seketika angin yang kencang begitu saja datang Menerpa pohon-pohon yang besar yang berada di sekitarku Membuat Abah, aku, dan Suganda Benar-benar kaget Langsamana Ucap Suganda dengan keras Wajah pucatnya kini perlahan mengelupas Daging-dagingnya keluar begitu saja Bersamaan dengan itu Darah segar sudah aku lihat dengan jelas Suganda langsung berbalik badan Kembali berjalan Anehnya Tiba-tiba ada satu anak kecil yang mengikuti langkah Suganda Malah tangan anak kecil itu langsung menerima tangan Suganda Benar-benar Ucap Abah menggelengkan kepalanya Berkali-kali Maksudnya, Bah Ucapku Sudah menyatu Sekarang Pilihannya ada di kamu, Jalu Suganda sudah berhasil bersekutu dengan Kerajaan yang ada di leweng sasar ini Di tanah Berem Kamu meneruskan pun Percuma Ucap Abah sangat cemas sekali Jalu masih tidak paham, Bah Ucapku Abah kira dulu ucapan kidiman salah Bahwa akan ada orang yang lebih parah Masuk ke kerajaan ini Tapi benar ternyata ada Ayo pulang Ucap Abah Pelan aku paham setelah penjelasan singkat Abah Berarti benar adanya, Bah Cucu kidudui sedang dalam masalah Ucapku tegas Tadi dengar Suganda bilang satu nama Setelah angin kencang Malah sangat keras Ucap Abah Iya, Bah dengar Jawabku Semoga tidak sampai terikat oleh satu ikatan yang sah-sah saja Itu akan semakin sulit Ucap Abah perlahan Sambil mengeluarkan sesuatu dalam saku bajunya Plastik hitam berisikan seperti pasir Abah keluarkan Lalu ditaburkan di depan dua batu besar ini Anehnya secara tiba-tiba Suara derasnya air sungai Kini aku dengar langsung Ini batasnya Ucap Abah Maksudnya, Bah Tanya aku Tiba-tiba dari arah lurus Barusan Suganda dan anak kecil itu berjalan Terdengar seperti sorakan Dan ketawa sangat kencang aku dengar Bahkan aku langsung menutup kedua telingaku Dengan sangat rapat Buka mulut kamu Jaluk Ucap Abah keras Aku yang kaget langsung membuka mulut Tiba-tiba Abah mengeluarkan air dalam botol kecil Meminumkannya dengan cepat kepadaku Tahan Ucap Abah Seketika air itu masuk ke dalam tenggorokan dengan sangat dingin Badanku terasa sangat lemah sekali Maafkan Abah Ini demi kebaikan hidup kamu Jaluk Agar tidak berurusan lagi dengan kampung dan leweng ini Ingat pesan Abah Tinggilah adab kamu Daripada ilmu kamu Ucap Abah sambil mengelus kepalaku Sementara itu di sisi lain Abah Idim Membangunkanku Sudah ayo Jaluk berdiri Tidak banyak waktu kita disini Takutnya malah ada orang sekitar yang melihat Anaknya Bah Amar dan Iwarsi Datang ke kuburannya Ucap Bah Idim sambil menepuk pundak Aku cukup paham dengan kecemasan Bah Idim yang sudah menjadi Bapak Angkatku Setelah Bah Amar dan Iwarsi Kedua orangtuaku meninggal Tidak lama sejak kejadian pertama kali aku masuk ke leweng Sasar Bah Kenapa panggil nama itu lagi Ucapku kaget Sambil melihat Abah Idim Sudah menetes Begitu saja air matanya Di bawah langit malam Yang akan segera berganti dengan pagi Pesan terakhir Bah Amar Panggil nama anakku ketika berkunjung ke tempat peristirahatan terakhir Sudah ayo Bud Ucap Bah Idim Menarik tanganku Baik Bah Jawabku dengan hati yang sebenarnya masih bergetar Sambil mengelapkan tangan yang kotor bekas memegang tanah kuburan Abah dan ibuku Bah Amar dan Niwarsi Segera aku berdiri Menutup kepalaku dengan kupluk jaket Mengikuti Bah Idim yang sudah berjalan dengan cepat Melewati beberapa nisan kuburan di kampung wetan tilas jajah Satu jam lebih lagi azan subuh bakalan berkumandang Semoga kita tidak telat keluar dari sini Ucap Bah Idim Semakin cepat langkahnya Dengan nafas yang terdengar kecapean Karena usianya sudah tidak seperti dulu lagi Abah sudah dapat tanahnya Ucapku sangat cemas Karena semenjak aku berada di kuburan Abah dan Niwarsi Bah Idim pergi ke kubuk tua yang sudah hancur Bekas peninggalan ibu dan Abah Bah Idim hanya mengangguk saja Sambil perlahan tangannya memegang badanku Ada Tapi Abah tidak tahu apa-apa Wasiat Bah Amar saat itu hanya bilang Kasih kejalu Ini pindahkan saja ke saku cerana kamu Ucap Bah Idim Memberikan plastik hitam Seketika ingatanku seperti ditarik ke beberapa tahun belakang Dimana pertama kali Abah Amar pernah menaburkan pasir Put Bentak Bah Idim Bah maaf ayo Ucapku Sudah ingat sesuatu Tanya Bah Idim Semoga saja Bah Walaupun belum yakin Jawabku Keluar dari ujung kampung wetan tilas jajah Sampai depan kampung Cukup memakan waktu yang lama Bukan karena luas sekali kampungnya Melainkan jalannya yang tidak mungkin aku lalui mengendarai sepeda motor Takutnya malah Mengundang kecurigaan warga kampung Karena aku sudah meninggalkan kampung ini Setelah Ni Warsi meninggal Terlihat Bah Idim bercucuran keringat Karena harus berjalan cukup jauh Aku sudah melihat motor tua Bah Idim yang terparkir Sengaja aku sembunyikan Satu minggu lagi Gama akan menikahi Dewi Indra sudah dapat banyak informasi di rumah itu Hampir sama dengan Abah Besok kamu temui ya Ucap Bah Idim Sambil mengatur nafasnya Lasmi Nama itu tidak pernah pun didengar Bah Ucapku Sambil memberikan botol minuman Nanti saja Ayo cepat Yang penting keluar dulu dari kampung ini Ucap Bah Idim Segera aku menyalakan motor Setelah Bah Idim aku bonceng Motor bebek tua Segera aku pacu kecepatannya Karena angin pagi benar-benar terasa Anak Suganda Orang yang terakhir kamu lihat Di gerbang bukit Sasar Bareng dengan Bah Amar Sekarang namanya Bukan lawang Sasar lagi bud Saking banyak dicari semua orang Untuk perjanjian Setelah beberapa orang pintar mengetahui Bahwa kekayaan Suganda Didapatnya dari situ Ucap Bah Idim Dekat sekali Di telingaku Seketika aku ingat semua ucapan Suganda Kembali ingat perbatasan itu Juga keterkaitan dengan plastik Yang ada di saku celanaku saat ini Budi paham bah Ucapku Bagus Kidudui sedang menunggu kabar dari kita bud Jawab Bah Idim Beruntungnya ketika suara adhan subuh Sudah terdengar jelas Aku dan Bah Idim Sudah keluar jauh dari kampung Wetan Tilas Jajah Apalagi perjalanan masih jauh Untuk kembali ke rumah Bah Idim Laju motor tua segera aku pelangkan Apalagi udara dingin pagi ini cukup Menusuk kulitku Kenapa berhenti? Ucap Bah Idim Terlihat kedinginan Segera aku membuka jaket yang aku gunakan Aku pindahkan ke badan Bah Idim Pakai dua bah Biar tidak dingin Abah sudah banyak keluar keringat Dari tadi di kampung itu Bisa jadi kalau kedinginan sampai rumah Malah sakit Ucapku Bah Idim hanya menggelengkan kepalanya saja Seolah tidak percaya dengan apa yang aku lakukan Put Ucap Bah Idim Ayo Bah sudah tanggung ini Sebentar lagi habis turunan ini Jawabku Kembali menaiki motor bebek Dengan hanya menggunakan kaos tipis Aku lalui jalanan dingin menuju pagi Dingin yang awalnya menusuk kulit normal manusia Sepertiku Pelan terasa mati rasa di kulitku Sudah hampir satu jam lebih Barulah motor sudah terparkir di depan rumah Bah Idim Apalagi yang aku cemaskan sekarang Indra Adik diriku Apapun di pagi ini juga kesana Bah Ucapku Malam saja Terlalu beresiko Mending nyalakan api di belakang Ucap Bah Idim Aku tidak bisa menolak apapun perintah Bah Idim Karena dari sosok laki-laki tua yang semenjak kehilangan istrinya Karena dipanggil terlebih dahulu oleh sang pencipta Bah Idim adalah guru dan orang tua bagiku Tidak tahu akan seperti apa jadinya Ucapku sambil menyalakan api Setelah berjamaah subuh dengan Bah Idim Kemudian menyimpan plastik perisikan pasir ke dalam kamarku Di rumah sederhana ini Indra Siapa namanya? Ucap Bah Idim Cukup keras berbicara di handphone Sambil berjalan ke halaman belakang rumah Hati-hati Jangan terlalu dekat Setahu Abah Tiga tahun kebelakang Yang namanya Dendi Tidak pernah terlihat dekat dengan Galuh Suaminya Lasmi Malam ini Budi kesitu Ucap Abah Sambil mengembuskan nafas yang panjang sekali Aku hanya menengok saja Kemudian menyiapkan segala alat untuk pekerjaanku Membuat anyaman dari rotan Yang dulu pernah Bah Amar ajarkan kepadaku Dendi namanya bu Siang ini coba kamu telah ah siapa anak itu Dan ada hubungan apa dengan Galuh Suaminya Lasmi Ucap Bah Idim Sebegitu bahayanya Bah Ucapku Lasmi iya Kamu belum pernah saja datang ke rumah itu Semenjak malam itu Kalau kamu ingat Kidudui datang Ketika kejadian sore di ladang rumput Lasmi sudah mulai Bud Dipersiapkan Suganda Jawab Bah Idim Ingat Malam pertama kali berjumpa dengan Kidudui Mengeluarkan gelang Bah Jawabku Makanya Abah langsung menjaga rumah itu di tahun itu juga melamar Hanya untuk memastikan Selamatnya Bawa kertas ini Ucap Bah Idim Sambil memberikan sobekan kertas Bertuliskan di mana rumah Dan Indra berada Sementara aku yang sudah bersiap dengan pakaian rusuh untuk lebih mempermudah nantinya Bahkan mungkin Seperti orang edan Dengan melepas ikat rambut panjangku Hanya menganggukkan kepala saja Memang setelah kepergian bahmar dan diwarsi Kejiwaanku seperti apa yang pernah Bah Idim katakan Sedikit terganggu Ada kaitannya dengan ilmu-ilmu dulu Yang pernah Bah Mar turunkan Ini bahwa Cukup untuk dua kali naik angkutan umum ke kota Indra sudah abang bilang juga Ucap Bah Idim semakin cemas Padahal gelapnya malam ini yang dikeluarkan oleh awan hitam Sama sekali tidak membuatku cemas Malah sangat penasaran Dengan rumah dan satu nama Yaitu Lasmi Setelah waktu yang Bah Idim merasa tepat Lebih dari jam 8 malam Memperkirakan Angkutan umum terakhir menuju kota Aku berangkat Diantarkan oleh wajah Bah Idim yang semakin cemas Sudah hampir tiga minggu Indra disana bud Pastikan semuanya baik-baik saja Ucap Bah Idim Setelah menerima salamku Sayangnya Indra hanya dipegali oleh pelirian Lindungan yang selalu Bah Idim panjatkan Yaitu doa Hal itu yang sebenarnya tidak membuat aku terlalu khawatir Seperti Bah Idim Dengan penampilan lusuh Sudah beberapa kali di jalanan besar kamu ini Beberapa angkutan umum enggan untuk berhenti Namun aku tetap berjalan kaki ke arah kota Sambil terus melambaikan tangan Pada setiap angkutan umum yang aku lihat Untungnya jalanan cukup lurus Sehingga bisa dari kejauhan mobil angkutan umum bisa aku lihat Tiba-tiba Satu mobil pickup terlihat mengedipkan dua kali lampu berwarna kuningnya ke arahku Setelah satu angkutan umum tidak berhenti lagi Seperti sebelumnya Mobil pengantar sayur Ucapku dalam hati Mobil itu langsung menepi ke sebelah kiri Setelah melewati aku terlebih dahulu Di belakang mobil pickup Sudah banyak bekas kayu-kayu dan plastik Namun yang membuatku kaget Ada hal yang mungkin tidak disadari oleh pengemudi Kang Mau kemana? Dari kejauhan saya melihat Udah dua mobil angkut dicegat tidak berhenti ya? Ucap sopir mobil pickup Seorang laki-laki yang usianya tidak jauh seperti abah idim Kota pak Boleh saya numpang di belakang? Jawabku Sambil menyebabkan rambut panjang Yang sangat berantakan Ayo naik Di depan saja Jangan di belakang Dingin Kotor saya pak Terima kasih ya saya di belakang saja pak Jawabku Ya sudah Nanti bilang saja kalau mau turun ya Aku hanya mengangguk sambil naik ke belakang mobil pickup Satu arah dengan jalan yang abah idim bilang Yakin Pasti satu arah ini mobil pengantar sayur Ucapku dalam hati Sepanjang perjalanan Aku terus mengabaikan apa yang aku lihat Yang membuatku sangat curiga Dengan air yang bercacaran Yang ada di dalam bak mobil ini Ini sebuah air liur Bisnis sampai segini Kasihan sopir ini Ucapku Tidak lama memasuki kota Laju mobil yang awalnya cukup kencang Tiba-tiba kini mulai perlahan Apalagi beberapa patokan alamat yang mbah idim katakan Sudah terlewati begitu saja Benar saja Mobil pickup yang sedang aku tumpangi Tiba-tiba menepi dengan perlahan Kenapa pak? Tanyaku masih berada di dalam bak mobil Sebentar kan? Ini tumben tiba-tiba kepala saya berat Takut cilaka Sambil memijat-mijat kundaknya Segera aku turun Untuk memastikan keadaan sopir Yang sudah memberikan aku tumbangan ini Astagfirullah Ucapku dalam hati Benar-benar kaget Ketika melihat di samping sopir Sosok perawakan hitam Berbadan gemuk sekali Dengan lidahnya yang menjulur panjang Dengan sangat menjijikan Terus-menerus mengeluarkan air liurnya Sesekali melihat Ke arahku sambil tersenyum Jangan ikut campur Dengan suara terbata-bata Mulutnya semakin terbuka lebar Air liurnya semakin menetes Aku berusaha tidak mendengarkan Ucapan sosok yang malah sekarang Ikut memijat pundak supir Air liurnya semakin menetes banyak Sini itu air minumnya Pentaku Untuk apa kang? Segera aku paksa ambil Botol air minum yang berada di depan setir mobil Setelah tutupnya terbuka Langsung paksa agar diminum oleh sopir Apalagi sedari tadi pertama masuk ke dalam mobil bag melihat air liur Perasaanku sudah curiga sekali Dan terbukti Hanya tertawa terbag-bag saja seperti sangat senang Sosok hitam besar itu Namun tidak lama menjadi Suara kesakitan yang Aku dengar Uh bisa dingin ya kang Akhirnya Bapak lelah saja Saran saya kalau mengudi Apalagi malam begini Sering minum ya pak Jawabku memberikan alasan Yang masuk akal Bisa silahkan ini kalau dibiarin Ucapku dalam hati Berjalan ke depan mobil Kemudian tanpa bicara lagi Masuk melalui pintu samping kiri mobil Sopir tua ini terlihat heran sekali Setelah satu botol berisikan air habis Masuk tenggerokannya Aneh beneran kang tumben Ini saya sebenarnya mencari alamat ini pak Kalau satu jalur dengan tujuan bapak ya Alhamdulillah pak Kalaupun tidak Turunkan saya dimana saja Asal satu arah ya pak Ucapku mencoba mengalihkan pembicaraan Walaupun air liur bekas dari sosok itu Sudah terinjak sandal yang aku gunakan Saya sugeng kang Maaf untuk keperluan apa ya Kalau boleh tahu akang mau kurma ini Ucap pak sugeng Sambil terlihat semakin heran Memberikan kembali kertas yang sudah dibacanya Bapak tahu alamatnya Tanyaku Tahu kang Pasti terlewati alamat rumah barusan Tapi Ucap pak sugeng Langsung terhenti Adik saya tukang kebun di kosan belakang Besok mau gantian pak Ucapku pelan Pantesan Jawab pak sugeng Sambil melihat ke arahku Namun seperti menyimpan sesuatu dari raut wajahnya Selain kecemasan Ada hal lain yang aku rasakan Mobil kembali melaju Terlihat badan pak sugeng Orang baik yang memberi aku tumbangan malam ini Sudah jauh lebih segar Apalagi sosok itu Sudah keluar dari dalam mobil Ketika aku masuk dan duduk di depan sekarang Rumah belanda tua itu Tidak tahu siapa yang punya Halamannya luas Rumahnya bagus Tapi sayang kang Banyak orang yang sudah melihat penampakan Ucap pak sugeng Sambil menyetir Bapak bisa tahu? Tanyaku Padahal sore tadi ketika selesai beribadah Aku merasa Memang ada hal janggal di rumah itu Saya pulang ke daerah ujung wilayah rumah itu kang Ini sebentar lagi sampai Ucap pak sugeng Pantas saja bapak bisa bilang seperti tadi Jawabku Barulah muncul perasaan Yang biasanya akan ada sesuatu datang Di sana rumahnya kang Ucap pak sugeng Sambil menunjuk Tapi kepalanya hanya menatap ke depan Setelah mobil ke sebelah kiri jalan Terima kasih banyak ya pak Ucapku Sambil mengambil tangan kanan pak sugeng Kemudian menciumnya Bersalaman untuk menempelkan kulitnya di kulit tanganku Karena aku sangat cemas Dengan sosok hitam jahat berupa kiriman barusan Pak sugeng sangat kaget dengan tingkahku Sambil terlihat tatapannya semakin terlihat heran Aneh kang Kok di bawah sandal saya dan di sebelah saya Malah banyak kayak air liur ya Ucap pak sugeng tiba-tiba Padahal baru saja aku turun Cuci saja nanti Tidak apa-apa kok itu pak Jawabku Pak sugeng terlihat badannya bergetar Seperti mengalami ketakutan Yang dirasakannya Setelah satu kali klakson Dibunyikan mobil pak sugeng kembali melaju Sementara itu Dari ujung jalan sebelum aku menyeberang Untuk masuk ke dalam halaman luas itu Terlihat gerbang rumah sudah tertutup Apalagi aku tidak mempunyai alat komunikasi Yang bisa digunakan Untuk menghubungi Indra Bener sudah berisik Mulai terdengar Bulu pundaku berdiri begitu saja Apalagi dari semua cerita bah idim Memang ini bukan sembarang rumah zaman dulu Dari mulai teriakan-teriakan berganti dengan Tangisan-tangisan Sudah aku dengar semakin jelas Beberapa kali memastikan jalanan kosong Dengan berjalan cepat aku menyeberang Tanpa berlama-lama Setelah kembali memastikan Tidak ada satu orang pun yang melihatku Gerbang yang hampir seukuran dengan tinggi badanku Aku panjat dengan cepat Assalamualaikum Ucapku dalam hati Tiba-tiba dari arah kaca jendela rumah tua itu Sudah terlihat mata-mata yang merah Melihat ke arahku Berdiam dan tersenyum di dalam rumah itu Seperti senang dengan kedatanganku malam ini Lewung sasar Hampir mirip Ucapku sambil menganggukkan kepala Kemudian berjalan perlahan Untuk ke belakang rumah Sudah terlihat bangunan dengan empat kamar Yang cukup bagus Namun satu kamar paling belakang Yang aku yakini adalah Kamar Indra Kuat sekali Ketika berjalan perlahan Melewati panjangnya bangunan rumah tua Yang kata bah idim Lasmi anak suganda Pemiliknya ini Terus saja suara tangisan dan ketawa keras Aku dengar jelas Mengiringi langkahku melewati bangunan tua Namun tetap aku abaikan Apalagi aku belum tahu apa-apa Dengan kedatanganku ke rumah ini Hanya dititipi beberapa nama Galuh Dendi Dan lasmi saja Oleh abah idim Satu kali ketukan keras pada kamar Paling ujung yang lampunya masih menyala Sudah aku lakukan Sementara kamar-kamar yang lain Sepertinya pengundi kosan Sudah beristirahat malam ini Bud Ucap Indra sangat kaget Bagus Sudah terbiasa juga kan Akhirnya nyebut namadra Jawabku sambil tersenyum Indra langsung mencium tanganku Begitu juga aku mencium tangan Indra Karena mau bagaimanapun Indra tetap anak guruku Abah idim Masuk Bud Ucap Indra Sambil menengok ke kanan dan ke kiri Di luar saja sudah Aman orang-orang sudah pada tidur lap Ucapku Sambil duduk di salah satu kursi Anehnya seperti ada tarikan dari angin yang menerpa badanku Ketika baru saja duduk Bagaimana bisa kamu pastikan hal itu Tanya Indra Sambil duduk di sebelahku Aku hanya tersenyum saja Padahal aku memastikannya Dengan melihat semua lampu kamar Sudah tidak menyala saja Itu Bud pohonnya Ucap Indra serius Sambil menuju ke arah satu pohon cukup besar Indra Jawabku Bulu pundaku langsung berdiri dengan cepat Detak jantungku berdetak semakin kencang Beberapa hari kebelakang Dendi Telasmi Ataupun Pak Galih Setiap tengah malam Selalu menyerang pohon dan bebatuan di sekitarnya itu Ucap Indra menjelaskan Bahaya Jawabku perlahan Sambil terus menatap ke arah pohon itu Terutama batu-batu yang seperti pertanda sebuah kuburan Apa juga di rumah berkata sama seperti kamu Bud Ucap Indra Aku hanya mengangguk saja Apalagi aku melihat sosok anak kecil Memegang boneka coklat Sedang berdiri di samping pohon Dengan rambut yang terurai panjang Satu pohon yang aku ingat hampir sama dengan yang ada di perbatasan Lewang Sasar Atau sekarang disebutnya Bukit Sasar Oleh Bah Idim Agar sedikit menyamarkan namanya Beda lagi Bud Anehnya Kalau pagi di dalam rumah biasa saja Aku bersih-bersih pagi Tapi satu ketika Pernah kayak ada suara anak ketawa Di dalam gudang rumah itu Ucap Indra Aku masih saja menatap semakin tajam ke arah pohon Apalagi selanjutnya Sosok yang aku ingat Pernah ada di perbatasan kampung wetan tilas jajah Kembali aku lihat Bud Kamu dengarkan Bentak Indra Dra Jangan sesekali kamu dekati pohon itu Ucapku perlahan Apalagi kini dari kejauhan Sudah ada juga wanita tua berjalan bolak-balik Dari kiri ke kanan dan seterusnya Dengan perawakan bungkuk Salah satu sosok yang sangat kuat aku rasakan Bahkan sejauh ini Berusaha berkomunikasi denganku Namun tetap aku tolak Indra terlihat hanya diam saja Setelah ucapan terakhirku Malah terlihat melamun Setelah menatap ke arah pohon besar Dra Masuk Ayo masuk sekarang Bentaku Beruntungnya pintu kamar Indra masih terbuka Setelah tangannya aku pukul cukup keras Barulah Indra sadar Dan masuk dengan cepat Jangan dulu keluar sebelum aku suruh Ucapku sedikit keras Untungnya tidak ada satu lampu kamar kosan yang menyala Artinya tidak ada yang merasa terganggu dengan kerasnya suaraku barusan Nenek tua bungkuk Sudah berjalan perlahan ke arahku Terasa sekali tenaganya cukup kuat aku rasakan Sedari tadi meminta berkomunikasi denganku Saran saya Mending sudah jangan ikut campur Dari manapun asal kamu Sebaiknya kamu diam Paham Anak kecil yang dari kejauhan terlihat cantik semakin mendekat Pada nenek tua bungkuk Wajah aslinya aku lihat Sangat hancur Penuh dengan darah Bagian tangannya dan kakinya apalagi lebih mengerikan Aku tidak menjawab Hanya sekuat tenaga menahan serangan dari nenek tua bungkuk Yang sekarang sudah berhenti langkahnya Tidak jauh dari aku duduk Ternyata Ayo Ucap nenek tua Dengan suara yang serak Memainkan rambut panjangnya Menarik anak kecil Berbalik badan Kembali berjalan ke arah pohon tua Dalam hatiku terus saja mengucapkan Apa yang sebelumnya pernah Bah Amar Dan Bah Idim ajarkan Tahu akhirnya nenek tua itu Aku berasal dari mana Ucapku Sambil menarik nafas cukup dalam Mengeluarkannya dengan perlahan Pohon yang sangat besar itu hanya bergetar saja Anehnya tidak ada apapun angin besar yang menerpa Membuatku cukup kaget sekali Dengan apa yang pertama aku lihat Dari dalam kamar Terdengar Indra seperti sedang berbicara Mungkin melalui handphone Drak Ucapku sambil masuk kamarnya Ini Bah Budi Ucap Indra sambil memberikan handphone kepadaku Bah Ucapku Ki Dudui sedang di rumah Abah ini ada Jangan dulu dilawan ya Takutnya malah reaksi berdampak menyebar ke keluarga Suganda Lagian bukan bagian kita Bud Dengarkan ucapan Abah ini Jangan bertindak apapun ya Ucap Abah perlahan Sulit benar Bah Kuat sekali Anak kecil itu siapa lagi Tanya aku semakin penasaran Indra juga sudah bilang Akhir-akhir ini Lasmi sering datang ke rumah itu Ingat-ingat semua posisi rumah itu Ucap Abah Idim Kemudian begitu saja mematikan telepon Indra aku suruh tertidur di atas kasurnya Sambil kupijat bagian belakang badannya Karena hampir saja bisa ditarik oleh nenek tua barusan Kemudian Indra menceritakan semua posisi rumah tua Yang ternyata benar Lasmi pemiliknya Apa yang membuat kamu Maundra melanjutkan tugas Bah Idim? Tanya aku penasaran Karena memang aku jarang sekali bicara panjang dengan Indra Selama berada di rumah Bah Idim Abah cerita Kilang Samana cukup berjasa besar pada keluarga besar kakek Pernah menyelamatkan pelarian kakek sebagai orang sakti di jamannya Walaupun kakek Indra bukanlah orang baik Tapi berakhir setelah taubat Dan mengikuti semua ajaran juga perintah Kilang Samana Begitu juga yang berubah Abah Idim Makanya hutang Budi yang besar itu Waktunya sekarang ketika cucunya Kidudui Pagama akan masuk dalam masalah besar Bud Ucap Indra perlahan menjelaskan Sambil duduk bersilah di atas kasur Kamu percaya cerita itu? Bahwa Kilang Samana benar adanya? Ucapku perlahan Walaupun dalam hati besar dan kecilku merasa tidak pantas mengucapkan hal ini Karena hanya ingin mendengar jawaban dari Indra Lihat? Begitu juga dengan tangan kamu kan Bud? Rasanya sulit untuk tidak percaya kepada orang tua seperti Bah Idim Jawab Indra Menunjukkan seluruh bulu lengan dan pundaknya yang sudah berdiri begitu saja Iya, benar Indra Jawabku sambil mengusap kedua lenganku Karena merasakan aura yang datang Begitu besar malam ini Di dalam kamar Indra Mungkin kita sama Bud Walaupun kamu lebih duluan hidup Tapi kisah kidiman kakek kamu dan Bah Amar bapak kamu Pernah Aba Idim ceritakan juga Berjasa besar Kilang Samana Apalagi kisah Perjalanannya yang hanya berpindah-pindah Tempat untuk menolong Ucap Indra Ucapan Indra membuat badanku bergetar Perasaanku berkecamuk Namun dengan cepat Sudah bukan seperti kamar normal pada umumnya Anak itu bisa berbuat kalap Hati-hati sama Dendi Ucapku karena merasakan hal yang beda Kamar Dendi sudah dijaga sosok yang diperintahkan Lasmi Jadi apa yang harus aku perbuat Bud Tanya Indra semakin cemas Tenang saja Aku bakal sering berkunjung ke sini Setelah tahu seperti ini Indra Sudah kamu istirahat Besok bekerja peres-peres rumah kan Coba nanti besok cipratkan air ini sedikit saja Ke tembok kudang di dalam rumah itu Bahidim tidak mengetahuinya Ini inisiatifku aja Ucapku sambil meluarkan botol kecil dalam saku celana Kemudian memberikannya kepada Indra Sampai habis ini Bud Tanya Indra Yang masih terlihat bingung sekali Iya sudah kamu istirahat Ucapku Sambil menjatuhkan badan di samping kasur lantai Di kamar kosan Indra Indra hanya mengangguk saja Setelah menerima botol Kemudian melakukan hal yang sama denganku Karena badannya sudah cukup aku pijat Perlahan mata Indra sudah terlelap Sementara aku masih cemas Tidak mungkin untuk meninggalkan Indra dalam keadaan seperti ini Apalagi sosok di luar Tepatnya di bawah pohon tua itu Sampai sekarang masih memperhatikan ke kamar ini Jelas Karena kedatanganku malam ini juga Ketanah milik lasmi Suganda benar-benar gila Tapi bagaimana bisa Gama tidak mengetahui hal ini Sambil menatap atap kamar Indra Penuh dengan terheran-heran Tapi bagaimanapun juga Gama tetap keturunan kilang samana Semua kemungkinan bisa terjadi Di luar perkiraanku malam ini Dra Dra Bangun dra Ini ada orang gila tidur di depan kamar kamu Bentar hen Terdengar olehku suara pengunik kosan Yang baru saja bangun mengetuk kamar Indra Padahal dari azan subuh Setelah sholat di kamar Indra Memang aku sengaja tidur di lantai depan kamar Agar bisa keluar dari halaman ini Tanpa membuat curiga Lah iya Tumpian Indra itu ada orang gila Sekarang salah satu pengunik kosan perempuan Yang aku dengar suaranya Jangan hen Iya ini tedian Indra juga kaget Tapi jangan disiram air gitu Pelan-pelan saja Segera aku terbangun Mata aku terbuka Satu perempuan dan laki-laki pengunik kosan sangat kaget Ketika melihat wajahku yang tertutup Sebagian oleh rambut gondrongku Termasuk juga Indra Aku tidak bicara lagi Hanya tertunduk Kemudian berjalan dengan perlahan ke arah depan Membuat dua orang pengunik kosan terperangah Melihat tingkahku pagi ini Termasuk Dendi yang hanya membuka pintu Melihat ke arahku dengan tajam Kemudian menutup pintunya kembali Kasihan kamu Den Ucapku dalam hati Sambil tersenyum Melihat tingkah Dendi yang aku yakini Bakal sampai informasinya kepada Lasmi Itu membuatku cukup senang Sudah Indra Tedian Sama Indra saja buka gerbang depannya Ucap Indra Sambil berlari menyusul langkahku Namun karena aku tidak mau membuat para pengunik kosan curiga Ku percepat langkahku Bahkan aku kembali memanjat gerbang Seperti kejadian semalam ketika masuk halaman Sebenarnya aku cukup kaget Rumah tua yang aku rasakan bisa berubah Ketika suasananya di pagi hari Namun lagi-lagi untuk kedua kalinya Ada anak perempuan Yang memperhatikan aku di dalam rumah itu Rambutnya yang terurai dengan wajahnya yang pucat Kembali aku lihat Sementara Indra hanya menggelengkan kepalanya Ketika melihat ke arahku Yang sedang berjalan perlahan Aku hanya melemparkan senyum saja kepada Indra Hati-hati Gerakan mulutku pada Indra Indra hanya mengangguk saja Tanpa menjawab apapun lagi Tujuh hari kemudian Setelah kepulangan dari rumah lasmi di kota Yang sekarang menyimpan Indra disana sebagai penjaga kosan Menggantikan Bahidim Bahkan kabar pernikahan Gamma sudah digelar Apalagi setelah Bahidim beberapa kali pulang Dari rumah Kidudui di kampung Aku masih sibuk dengan aktivitasku Membuat anyaman dari rotan Agar bisa sedikit demi sedikit mempunyai penghasilan Membantu segala kebutuhan di rumah Abahidim Sebenarnya sudah banyak sekali gangguan tiap malam yang datang ke rumah ini Apalagi aku yakin Kedatanganku ke rumah lasmi beberapa hari kebelakang Yang menjadi penyebabnya Namun aku tidak bisa bertindak apapun Sebelum Bahidim memerintah kepadaku Apalagi pesan Abah Ammar Tinggilah adab kamu Dari para ilmu kamu Yang selalu aku pegang Menjadi prinsip dalam hidup ini Sudah mulai bud Ucap Bahidim Sambil berjalan ke dapur Dimana tempat aku dan bambu-bambu rotan berada Lagi Bah ini Jawabku Apalagi hari baru saja pagi Gama dan Dewi Jadi pindah ke rumah itu Ucap Bahidim perlahan Aku benar-benar kaget Apalagi aku tahu betul bagaimana kondisi rumah itu Kapan Bah? Tanyaku kaget Jangan gegabah Dalam hati Bahidim Bahidim hanya Mengelengkan kepalanya berkali-kali Sambil jari tangannya terus bergerak Seperti sedang menghitung sesuatu Harusnya malam barusan Gama sudah mendapatkan kecurigaan di dalam rumah Suganda Hari ini pasti pindah ke rumah bekas Lasmi Sudah Pergi sekarang ke rumah itu Mau bagaimanapun juga Bakalan terjadi bud Apa yang sudah lama dicemaskan beberapa tahun kebelakang Oleh Kidudui Semenjak tahu cucunya berhubungan dengan anak Suganda Ucap Bahidim Segera aku berdiri dan bergegas mengganti pakaian Apalagi aku tahu betul Gama dari cerita Bahidim Orangnya seperti apa Bud Jangan gegabah Tugas kita hanya membantu Rasanya tidak punya adab kita Tidak percaya kepada Gama Namun kecemasan tetaplah kecemasan Pastikan semuanya baik-baik saja Ucap Bahidim Sambil mengerutkan kulit dahinya Tidak lama dering telepon terdengar Bahidim langsung berjalan dengan cepat masuk ke dalam rumah Yang benar dah Tunggu jangan bertindak apapun Budi sebentar lagi akan sampai ke sana Ucap Bahidim terdengar keras Bah Ucapku semakin cemas Di rumah itu sudah masuk juga Namanya Dewi istrinya Gama Namanya Rina Bahaya ini Ucap Bahidim Maksudnya Bah Takutnya malah bakalan terjadi hal-hal di luar keinginan kita Sekiralah sampai ke sana Sebelum Gama mengalami hal-hal aneh di rumah itu Bisa-bisa hilang nyawanya Rina Masuk ke dalam rumah yang sedang menunggu tumbal berikutnya Karena Lasmi sudah pulang dari Bukit Sasar Bud Apa kamu bisa merasakannya? Ucap Bahidim Untuk melenyapkan siapa saja yang ikut campur urusan mereka Jawabku perlahan Kemungkinannya nyawa Umiya Gama atau Rina Ini bakalan terjadi Sesuai ucapan Ki Dudui Ucap Bahidim perlahan Aku langsung terdiam Apalagi aku mengetahui betul Bagaimana Suganda datang ke lewang sasar itu Aku yang menyambutnya sebagai tamu Bah Amar yang mengantarnya Dan sekarang bagian aku yang harus membereskannya Bersama Gama Walaupun bukan hal yang mudah Pergi sekarang Bud Ucap Bahidim Bersambung Nantikan kelanjutannya Hanya di Fakta Sejarah Terima kasih Mas Teguhalufi At Quarty Pink Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini disini Saya pamit Wassalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Sampai jumpa